Mas, enggak usah kasar-kasar ya? Memangnya kenapa? Mau bikin masalah sama aku. Dik, dik udah, udah, udah. Apaan sih, dik? Kamu cuma malam-lamain aja ya? Aku enggak suka aja ya. Kamu deketan sama cowok itu ya? Biarin. Eh, mas. Saya serius sampai pica, mas. Nantinya kamu bosan, Gong. Dia janda. Ingat, pikirannya kamu mau di mana? Janda dia. Apa? Apa, Mas? Saya yang lihat kamu, Gong. Hidup di luar sana tanpa kekayaan bapak. Tanpa fasilitas dari bapak. Tanpa fasilitas dari bapak. Siti. kamu ngapain sih yang ngajak aku ke taman ada pengen ngomongin emangnya kamu ngomong apa sih ada deh udah yaudah gimana ya yaudah kalau gitu namanya kamu ngomong apa yang gini yang kita kan pacar udah lama aku pengen lebih serius sama kamu kamu beneran masri sama aku beneran ya tapi yang tapi apa kan ya aku kamu mau aku mau terus bukannya aku tuh nggak seneng denger kabar ini aku itu cuman takut siapa nanti Bapak kamu datang kembali lagi urusan Bapak aku tuh biar aku nanti ngurusin nanti biar aku ngomong sama Bapak yang penting nggak mau sama aku kenapa enggak kita jalani aja dulu sampai semuanya tuh jalan dengan baik dulu ini aku udah capek yang pacaran terus aku pengen yang lebih serius tapi menurut aku kalau sekarang ini kalau urusan Bapak nanti biar aku ngomong sama Bapak kamu khawatir bukannya aku nggak sayang sama kamu yang aku sayang banget sama kamu tapi ya lihat kondisi aku yang sekarang rasanya tuh kita masih belum bisa bersama nggak bisa kenapa apalagi kamu tahu sendirikan aku udah janda aku juga bukan orang-orang sudah lah yang enggak ngomong soal kayak gitu yang aku udah pernah mandang kamu kayak gitu aku terima kamu apa adanya kok yang tapi kamu tuh pantas berdapat yang lebih baik daripada aku yang aku cintanya sama kamu 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 tuh orangnya beda ya nggak seperti bercuti coyo lain beda apanya Cikung aku tuh sama aja aku juga punya pengalaman yang ya ya menurut aku sih beda biar satu semoga gitu aku dulu sayang sama kamu makanya berani ngajikan kamu nikah gimana kau soal Bapak nanti biar aku ngomong di rumah tapi ini kau beneran beneran terlalu cepet ah tidak selama pacaran aku capek kayak gini terus ya enggak juga kan baru beberapa minggu yang lalu Bapak datang ke rumah sudah nanti Bapak kalau biar aku ngomong selama di rumah ya ya udah kalau kayak gitu kalau emang itu keputusan kamu aku mau nah tapi ingat gitu dong meskipun aku udah janda aku enggak mau gak aku tahu kamu sudah janda tapi kamu coba yang baik makanya aku berani serius sama kamu yang makasih ya dan terima aku ntar yang ada telepon siapa Bapak jadi kita pulangnya kamu jangan mikir macam-macam ya ya nanti biar aku ngomong sama bapak dirumah mana mereka Icai ntar lagi dia pasti datang aku sudah capek lo nungguin dari tadi Wih jangan-jangan kamu bohong sama aku Wih mana ada aku bohong sama kamu di ntar lagi tungguin aja dia pasti datang memangnya kamu tahu cowok itu orang mana tahu dia orang kota namanya kalau nggak salah Agung pantesan Icai setiap kali aku kesini tentu selalu nggak mau nemuin aku apa gara-gara cowok itu ya pasti itu gara-gara cowok itu ngajar cowok itu mungkin untuk selanjutnya tunggu aja itu dia Oh jadi dia cowoknya kamu dari mana aja sih aku dari tadi lo nungguin kamu disini siapa deh eh kamu cuman mantan suami aku kita udah cerai ngapain kamu urusin aku dengerin ya Caya meskipun aku itu mantan suaminya kamu tapi aku tuh masih sayang sama kamu dan aku pengen rujuk kembali sama kamu tolonglah ngertin merasanya aku ternyata gara-gara cowok ini kamu itu gak mau balikan sama aku lagi Iya dia terpengaruh sama cowok ini ini baling di dengerin ya Mas ya mulai sekarang kamu itu jangan deket-deket sama mantan istriku lagi Mas dia cuma mantan istri Mas kalau kamu memang masih sayang apa kamu ceritakan dia eh Mas pokoknya kamu itu gak usah ikut campur ya aku mau cerahin dia dulu mau enggak itu urusanku kamu itu gak usah ikut campur kamu cowok baru di sini Dik kamu tuh kurang ajar banget ya Maksud kamu tuh apaan sih kamu tuh sengaja mau memperlukan aku sama kamu juga kamu cuman temen aku tolong lang tolong aja ngertiin perasanya aku ya Udahlah dik bening kamu tuh pergi dari sini apa sih kurangnya aku dimatanya kamu kamu banyak kurangnya jelaslah yang meningkat aku tulang aja bener ya kenapa kamu tapi kamu sering sama aku dik aku nih sama aku mau nikah pokoknya kalau kalian sampai nikah akulah orang pertama yang nggak setuju aku sama hubungan kalian berdua denger itu baik-baik aku bakalan ngancurin hubungannya kalian berdua kamu ya dari dulu gak cuman sama Agung kamu tuh selalu saja musik hidupan aku dik aku tuh benci sama kamu makanya aku gak suka kamu deketan sama cowok lain mau kamu tuh apa sih kamu senengnya ada takut sengsara Dika itu masih sayang sama kamu denger apa katanya Dika tuh gak sayang sama aku kalau dikasih sama aku dikagak mungkin cerain aku dulu Ica kamu itu gak usah ngungkit-ngungkit yang masa lalu ya yang lalu biarlah berlalu Ica aku akan usahakan merubah sikap aku demi kamu Ica ayolah kasih kesempatan aku untuk kedua kalinya Ica kamu tuh ngejigit terus dik kamu inget nggak dulu waktu kita masih menikah kamu juga pernah janji sama aku tapi apa kamu ingkari kan udah gak dik aku tuh gak mau denger lagi permohonan kamu aku tuh benci sama kamu dik kamu tetap gak mungkin kamu berubah panas sampai sekarang kamu tetap minum-minuman jodi meselat iya kan udahlah kamu tuh gak bakalan berubah cowok kayak kamu itu gak bisa di maafin sudah ya maaf ya Mas saya bukan mau dicampur tapi saya sudah serius Mas sama Ica kamu itu gak usah ikut campur ya Mas ya mending kamu itu pulang dan jangan kembali lagi ke sini jangan deketin Ica lagi kamu cuma pendatang di sini ya Ica saya sudah mau lamar apa mau dilamar saya serius sama istriku ya emangnya kenapa mau bikin masalah mau sama aku jik udah 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 apaan sih dik kamu cuman maluin aja aku suka aja ya kamu deketan sama cowok itu ya ya emas saya serius sama Ica Mas mau apa mau bikin masalah lagi kamu sama aku dik kita pulang di awas ya kalau kamu masih kembali kembali ke sini kamu enggak apa-apa kan ya enggak apa-apa kenapa komentar sama kita gitu mungkin dia udah nyesel ya udah yang kita masuk dulu yuk aku benar-benar minta maaf ya sama kamu atas perlakuan dengan suamiku Sudahlah ya enggak apa-apa kok tapi memang orang kasar kayak gitu ya ya dia begitu sekarang dia memang remannya makanya aku tuh aku tuh sengsara tau nggak hidup sama dia kenapa ya gara-gara sikap sama sifat dia lah yang yang bener sih dia tuh orang kaya tapi kamu tahu nggak ngomong nyata habis-habis karena berjudi main cewek pokoknya aku tuh sengsara banget dah hidup sama dia misal pernah jadi istrinya dia kami sahabat aku jadi mau banget sama kamu sudah yang enggak apa-apa tapi kamu masih mau nggak lanjut hubungan sama aku ya pastilah yang kulaku nggak takut kamu bisa khawatir kamu bener-bener pasti aku jagain kamu kok kamu bener-bener keryai dananku dikasih ya ya udah masuk aja yuk aku begini teh sudah yang disini oh iya aku pengen cepet nomor kamu ya nanti biar ngomong sama bapak ya udah aku langsung pulang ya Iya kalau ada apa-apa hubungan aku ya aku rela ngakuin apa aja demi kamu kok aku pulang ya Mana sih Agung tuh? Mulai tadi Bapak Tunggu gak datang datang Selama tuh Agung kenal sama janda miskin itu Apa yang Bapak suruh Mesti dia membantah Kurang ajar banget Agung Gak pernah mengikuti apa yang disuruh orang tua Bagaimana jadinya kalau Agung sampai jadi sama janda miskin Jangan-jangan Harta yang ada nih diporotin sama dia Kalau karena gak melihat seratusnya Agung tuh karena kaya Gak mungkin dia mencintai Agung Apa keistimewaannya janda miskin itu ya Sehingga Agung tergila-gila sama dia Seandainya Agung itu menuruti apa perintah orang tua Siapapun yang dia nikahi Saya setuju Asalkan jangan dengan janda miskin itu Dengan siapapun Pasti aku restui Tapi ya harus sederajat dengan kita Aku kan orang kaya Gimana aku malunya Kalau sepapun Agung jadi yang sama janda itu Aku ngajar banget Agung Waalaikumsalam Di mana kamu Dari Pasti kamu dari rumah janda itu lagi ya Iya Ngapain kamu kesana Agung Aku tuh saing sama dia pak Sudah tahu pak Kamu gak setuju kamu mesti gitu Bapak tuh gak setuju kenapa Dia miskin Karena statusnya Karena dia miskin Pastilah karena dia miskin Nanti kamu diporotin sama dia Dia gak akan mau sama kamu Kalau dia yang kaya mu Gak ada alasan lain apa Itu aja terus disebutin Saya punya anak teman Bapak tuh Orangnya yang kaya Nanti saya perkenalkan kamu sama dia Bukan janda miskin seperti itu Kamu tuh masih Dia perlu dikelipa Aku sayang sama dia pak Dia gak menang Gak menang ataku kok Dia sekarang Kamu bilang sayang sama dia Nantinya kamu bosan dong Dia janda Ingat Pikirannya kamu mau di mana Janda dia Pak tolong ngerti aku pak Aduh Mau ngerti gimana lagi Ingat kamu Seandainya aku cerah sama ibunya kamu Sama tuh kamu Nikas sama ibunya kamu Janda Pak Tolong bapak Jangan membawa almor Ibu pak Seandainya ibu masih ada Pasti dia nunggu aku pak Tolong berkenalkan pak Aku tuh sayang sama Ica Biarpun satu sih kayak gitu Dia orang gak punya Kutat sayang sama dia pak Dia pun tuduh sayang sama aku Dan Ica itu anak yang baik pak Makanya aku berani serius sama dia Tolong gak ngertiin Pesan aku pak Pertuai hubunganku sama dia pak Tau dari mana kamu Kalau Ica itu baik Aku dapatnya sudah lama dia Sama dia pak Kalau dia baik Gung Gak mungkin ditinggal Sama suaminya Sudah tahu kamu Janda miskin kayak dia Masih kamu kejar-kejar Masih kamu kejar-kejar Perlu kamu tahu Gung Sampai bapak mati pun Takkan pernah bapak Meristri kamu Mau jadi apa kamu Pak Aku tuh gak tahu pak Masa lalunya dia Aku juga gak kenal Kamu mantan suaminya Udah Tidak usah cerita Tau dari mana kamu Masa lalu dia Dicerit sama aku tadi Cuman dari omongan dia Tak mungkin dia Cerita yang Culeknya Sama kamu Aku yakin dia itu Coe baik pak Coe baik Coe baik lagi Mesti dia banyak bohongnya Bapak bohong ini Terus sih pak Sampai kapan apa tuh Mana ingin hati terus Hah Ya jelas gue Dia gak sederajak sama kita Pak uang bisa dicari pak Kalau kebahagiaan tuh Gak bisa dicari pak Gue gak ngerti sama kamu Gung Dimana jalan fikirnya kamu tuh Sekarang pilih Kamu mau tinggal sama bapak Apa tinggal sama janda itu Pak Mohon maaf ya pak Sebelum Bukan aku gak harman sama bapak Tapi kalau alasan bapak cuma Gagara haspedik kayak gitu Maaf pak Aku lebih milih dia pak Oke gung Oke Kalau memang Kamu mau tinggal sama dia Silahkan Jangan pernah kamu bawa Sepesarkun dari rumah ini Ngerti kamu Iya pak Apa yang dikasih sama bapak Kamu kasih sama dia Kembalikan Semua yang ada di kamu Kembalikan sama bapak Saya ingin melihat kamu Seperti apa kamu di luar sana Pak Ini gung Ini gung Gung Nih Pak Apa masih Saya ingin melihat kamu gung Hidup di luar sana Tanpa kekayaan bapak Tanpa fasilitas dari bapak Sudah Pergi kamu Kalau yang kamu tinggal sama janda Nampin aku pak Tidak ada maaf buat kamu gung Anak membangkang seperti kamu Kurang ajar bangkang Assalamualaikum Assalamualaikum Yang Yang Sayang Sayang Kok kamu balik lagi disini Iya kan dari mana ya Dari belanja Loh Loh Mending kita masuk aja Sudah yang disini aja Bentar Bentar Kamu ngapain bawa tas Aku Pergi dari rumah Hah Kamu pergi dari rumah Tadi Aku berantem sama bapaknya Soal hubungan kita itu Aku Aku lebih milik kamu daripada Loh Aku sendiri Loh Kok bisa kayak gitu sih Ya gak apa-apa dayang Oh Merasa Merasa Kamu Bisa Merasa Merasa kayak gitu ya Kan Kan sudah bilang aku tuh Sayang betul sama kamu Tapi kamu sampai diusir yang sama bapak Biarlah yang aku Gak suka aja bapak aku tuh Menang kamu sebelah mata Menang saat kamu Menang Mati hari kamu Ya aku gak suka aja Orang tua kayak gitu Alhamdulillah Sudah kamu baru minta maaf Kayak gitu Aku gak nyangka Ternyata kamu bener-bener serius sama aku Kan sudah aku bilang Aku bakal ngelukuin apa aja buat kamu Gini yang Gimana kalau kita keluar kota Kita mulai hidup baru Karena kan disini Ada mantannya kamu Dia pasti gak suka Kalau kita sama-sama lagi Kamu beneran menikahin aku Beneran ya Sudah beberapa kali aku bilang Aku mau ikut kok Kamu bisa nerima kuah padanya kan Karena aku udah gak punya apa-apa lagi ya Semua asetku sudah diambil sama bapak aku tuh Cuma buat kamu Aku nyatuh kok Rezeki tuh gak bakalan kemana Aku mau ikut kamu Kemana pun kamu pergi Suka begitu juga Makasih ya Aku juga udah gak punya siapa-siapa yang Aku cuma punya kamu disini Ya aku juga Sudah bisa dibilang juga aku gak punya Orang tua Kamu jangan bicara seperti itu Orang tua kamu itu masih ada Sedangkan aku Yang ya udah yang jangan sedih ya Sudah Yang pentingan Kita bisa sama-sama lagi Aku bersyukur Aku bersyukur penyakitmu Aku lebih bersyukur penyakitmu Aku lebih bersyukur penyakitmu Ya Udah bisa Namain aku Walaupun sekarang kuni Sekarang susah Selamat menikmati kamu sudah besar ya sekarang semoga kamu jadi anak yang pintar ya eh ada poin nih pokoknya mama janji mau bakalan ngerot kamu dengan baik mau bakalan ngebiain kamu sampai kamu bisa sekolah-sekolah yang tinggi anak ya nampar cipu bah itu ayah udah mau berangkat ya Iya yang mau memperangkat di kebunin Oh iya ya ya aku terima kasih sama kamu ya makasih ya Pak siang iya kamu kan sudah menemani aku walaupun kadang kita masih sebab kekurangan kayak gini kamu masih setia sama-sama aku juga terima kasih sama kamu karena kamu sudah mau menerima aku dan menyanyi aku dengan setelus hati iya minta dulu karena aku masih ingin saya ingin kamu aku terima kok aku yakin satu saat nanti kita bisa iya aku juga janji bakal kerja sekeras mungkin supaya hidup kita lebih baik yaudah ya aku saling sama ayah saling sama ayah saling sama ayah hehehe saling salam aduh udah kesian emang siap-siap berangkat antar ah kenapa kenapa fotonya Agung nggak jatuh sendiri ya ada firasat apa nih ya Allah semoga nggak ada apa-apa ya Allah kenapa aku kok kepikiran sama Agung ya mungkin karena aku sudah lama ya nggak ketemu sama Agung aku kangen sama Agung Ya Allah Gimana keadaan Agung sekarang Rasanya aku yang cepat-cepat ketemu Mungkin aku harus cari Agung Aku ingat Rumahnya janda itu Baiklah Aku cari Agung aja Mudah-mudahan ada orang Baikum 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 Sepi sekali ya Kita pulang Kita pulang dulu ya Apa yang kenal aku sama orang itu Siapa ya Jangan sok kenal kamu Si aku ingat-ingat dulu Apa yang lalu gitu Itu ayahnya Agung Apa? Ayahnya Agung Ayahnya Agung Iya Agung cowoknya Ica itu Iya Ngapainnya dia ke sini Ayo kita ke sana Ayo kita ke sana Ayo Pak Ngapain tola-tola dari tadi Di sini Saya cari orang yang tinggal di sini Apakah anak tahu Dia kemana sekarang Kok kenyataan rumahnya sepi Oh maksud Bapak itu Ica ya Ica itu sudah gak tinggal di sini lagi Pak Memangnya Bapak itu ada kepentingan apa sih Mau ketemu sama Ica Saya kesini tuh nak Cari Agung Katanya Agung tuh tinggal di sini Agung tuh anak saya Apa? Agung itu anaknya Bapak? Iya Pak Anak tahu ya? Memangnya Bapak itu gak denger kabar Agung sama Ica itu sudah meninggal Sudah lama mereka itu meninggal Ditabrak lari Iya Pak Dia sudah meninggal Wah kasihan sekali mereka ya Nasibnya mereka malang betul Iya Mas anak Aku gak percaya Bahwa Agung tuh sudah meninggal dunia Kamu gak bohong ya? Coba ceritakan ya sebenarnya Aku kangen sama Agung Ini loh Pak ya Setahun yang lalu Mereka itu ditabrak lari Dan sekarang jasad mereka itu Sudah ditelan bumi Masya Allah Iya ya Iya Mereka itu pantas Mendapatkan genjaran Agung itu ya Dengerin ya Pak ya Anaknya Bapak itu si Agung Sudah merebut Mantan istriku Bapak tahu gak? Sebenarnya Aku itu masih sayang Sama mantan istriku Gara-gara anaknya Bapak itu Deketin Ica Jadi dia tuh gak mau Rujuk kembali sama aku Anaknya Bapak itu Jadi penghalang Denger gak? Makanya mereka berdua itu Pantas mendapat hukuman ini Sudah ditabrak lari Jasadnya sudah gak ketemu Iya ya Azab itu Makanya Pak Kalau didik anak itu yang benar Denger apa kata teman saya? Kalau seperti itu kejadiannya Saya mengatasnamakan aku Saya minta maaf Saya sebagai orang tua Sudah berusaha semaksimal mungkin Untuk menjadi anak Tapi aku tinggal aku anak Saya di luar Bapak kan gak tahu gak? Saya mohon maaf Sebagai orang tua Anak sama Bapak Sama aja Yuk mending kita tinggalkan orang ini Eh nak Nak Masih mau ngomong apa lagi Pak? Kalau anak mau tolong Saya antarkan keguburannya nak Sudah Bapak cari aja sendiri Mereka itu sudah ditelan dunia Gak bisa bantu saya sebentar nak Gak bisa Kita sibuk Teruskan semua Bapak Kenapa nasib kamu jadi begini Gong? Kalau tahu seperti ini kejadiannya Aku tak mungkin nyusir kamu Gong Ya Allah Apakah ini karena buat aku? Anak satu-satunya yang aku sayang Kini telah tiada Siap Apa orang itu ya? Kayak sad boy gitu Terus ngapain dia di rumah Ica? Aku harus samperin dia Oke Bapak kenapa? Kayak yang lagi sad Bapak kenapa? Oh ya nak Anak orang sini ya? Iya ini rumah saya Oh kebetulan ya nak Saya mau tanya Yang punya ini rumah mana ya? Oh Mbak Ica Oh iya iya betul Mbak Ica sudah lama pindah Agung Agung Suaminya itu nak? Orang kota itu? Iya Iya dia pindah sama itu Sama orang kota itu Tapi saya gak tahu namanya itu siapa Tadi aku dikenangnya Bapak ya Oh iya Katanya Udah Mati nak What? Betul gak? Kok bisa mati Pak? Siapa itu yang bilang? Tadi ada Anak muda keluar disana tuh Bilang sama Bapak Katanya yang punya rumah ini Ketabrak mobil katanya Anak muda Dua orang tadi Pak Itu Yang satu itu mantan suaminya Dia itu Gimana ya Pak? Saya jelasinnya Dia pengen lucu kembali Sama Mbak Ica Cuman ya Gitu Mbak Ica gak mau Karena ya dia Apa ya? Bisa dibilang disini tuh preman Kayak gitu Memang sih dia itu kaya Cuman ya itu Suka main judi Slot Dan mabuk-mabukan Apalagi kan Mbak Ica sudah punya itu Sejak kenal sama orang kota tuh Sama ya Mantan Suaminya tuh sering ngeganggu dia Mungkin Mereka pindah itu Biar gak digangguin sama itu Mantan suaminya Berarti Aku tadi dibohongin ya nak Sama anak muda tuh Ya Mungkin Suruh dia Marah-marah sama Bapak Oh iya Kalau Anak tau Aku tuh masih hidup Tau anak alamatnya Dimana? Bentar Pak Kayaknya saya ada deh Oh ini pak Kalau bisa langsung ke HP berapa anak? Banyak ya Saya kirim dulu Kota kamal Pinnya pak Kotak kamal Susu ya 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 Allah Terima kasih ya Allah Berarti Aduh masih hidup Terus saya sudah simpen di map itu pak Oh iya Ya nanti bapak tinggal ikutin itu aja Makasih nak ya Hmm Udah nak saya mau pahit pulang ya Loh Gampir dulu pak Udah nak makasih Saya langsung cari alamatnya Iya Bapak anak apa sih Kebetulan saya nak Pemobil nak Oh maksud tadi pas Gak bisa jalannya sempit Ini bapak langsung ke rumahnya Itu Iya Yang agung ya Mending pakai motor aja pak Kalau pakai mobil Soalnya itu Jalannya sempit Oh gitu ya Iya Oh iya Makasih nak ya Pakai sepatu pak Ada larangan Kalau naik motor tuh Harus pakai sepatu Kalau enggak bapak dikerhatikan Oh gitu ya nak Iya Oh iya Makasih nak ya Iya Assalamualaikum Sampai jumpa Ayo Oh aya Terkira Makasih nak Walaikum Assalamualaikum Hei Siapa Kadang Sarina Bapak Bapak Masuk pak Iya 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 Ini Nah Ini Nah Gimana Keadaannya Kamu sama Pak Pak Zarina Eh Alhamdulillah pak Saya baik kok Bapak kok bisa sampai disini Bapak tau dari mana alamat kami pak Saya Pas tadi aku ke rumahnya kamu yang sana Kamunya tidak ada Untung aku ketemu sama tetangganya kamu Dia bilang Bahwa kamu kendara sini Oh ya Ngomong-ngomong Agungnya mana Agung sudah tadi pak berangkat kerja Sebentar lagi pulang kok Pak Saya minta maaf ya pak Gara-gara saya Agung pergi ninggalin bapak Saya benar-benar minta maaf pak Tolong jangan marahin kami pak Tolong jangan pisahkan kami pak Kedatangan bapak kesini tuh Bukan untuk meremari kamu Malahan bapak yang minta maaf sama kamu Karena Mulai dulu bapak Perkataan bapak selalu menyakiti hati kamu Aku minta maaf sama kamu Saya sudah maafkan kok pak dari dulu Oh iya Ngomong-ngomong Anak kecil ini dari siapa Sini Seng Ini Zarina pak Ini anak kami Seng salim dunia sama kakek Oh ini anaknya Agung ya Iya Dia sekarang aktif banget pak Begitu jahatnya aku sama Agung Aku telah mengusir Agung dari rumah Seandainya Aku gak usir Agung mungkin dia tau Siapa kakeknya Sekali lagi aku minta maaf sama kamu ya Saya sudah maafkan bapak kok Kok Agungnya lama sekali ya Kurang tau juga ya pak ya Biasanya Jam segini sudah pulang kok Biasanya kerja apa Agung? Ikut sawahnya orang itu Mulai dulu Agung gak pernah kerja seperti itu Iya dulunya Anaknya manjang Iya sayang Anaknya sudah besar Sudah umur berapa? Sudah Empat tahun pak Waalaikumsalam Bapak kok bisa disini? Iya itu ayah datang Saya Ke rumahnya Tengahnya kamu udah pindah Untuk ada petangganya kami Kalau kamu pindah disini Iya siapa Sini Ini ayah ini Ini ayah Ini ayah Bapak sempatnya seperti ini Kamu tinggal di bapak Bapak sangat kesepianmu Dan bapak Bapak sangat kesel Menurut kamu pergi dari luar Sudahlah pak Aku sudah mampin bapak kok Berkat bapak Aku bisa jadi berlima diri Gak perlu yang terlalu tua pak Terima kasih kalau gitu Saya Aku sudah nikah sama Ica Bilang-bilang sama bapak Ayo Ini Bapak gak remah lagi Tidak Bapak akan pengaruh lagi Sama kamu Dan malahkan saya bangga Sama kamu Dan sama istri kamu Meskipun Keadaan dan tempat kamu Kamu seperti ini Dan juga Saya anggap Kalau kamu Hidup tanpa kekayaan Bapak itu akan sesuai Ternyata kamu Saya naik bahagia Alhamdulillah pak Berkat Ica Aku bisa ngeras Kerja keras Gak bergantung sama orang tua Ya berkat Ica ini Selain dukung aku pak Dalam suatu sama pun senang dia tetap sama aku Bapak itu sangat menyesal sekali Bapak itu sangat menyesal sekali Dulu tidak beristri kamu dengan istri kamu Bapak itu Saya pikir istrinya kamu itu dulu Bapak itu kaya gini Ternyata Dia bisa menerima kamu apa adanya Tapi gini dulu Saya mau menyusahkan Bapak itu istri kamu Bagaimana Kalau kamu tinggal Bersama di rumah Ya Maaf pak Biarlah Aku hidup disini aja pak Saya gak omong-omongan bapak lagi Jangan gitu Bapak di rumah kan tinggal sendirian Alangkah baiknya Kalau kita bersama-sama tinggal disana Kasian anak kamu tuh Dan aku Akan merawat Cucuku itu Selama nyewaku Mesti ada Katanya Kamu udah maafin bapak Gimana Katanya kalian berdua udah maafin bapak Kalau Saya kembalikan ke Abung saja dah pak Tapi bapak Beneran bisa nerima Ica Aku mulai tadi udah ngomong sama kamu Bapak Sangat menyesal Terlambat kamu pergi dari rumah Sebenernya Aku juga kangen sama bapak Cuma aku takut Kalau aku ke sana bapak Marah lagi Tidak padahal kamu Ada yang ditakuti Sebenernya Kangen betul pak Apa sama bapak Aku betul-betul menyesal Bapak tuh Mau betul-betul berubah Dengan sikap bapak Yang udah Baik sama kamu Dan juga istri kamu Kasihan anak kamu Kita tinggal bersama Yaudah pak Kasih banyak pak Iya Sama-sama Makasih banyak ya pak Iya Sayang Alhamdulillah Sampai Sudah nanti Kami Sampai 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 Terima kasih.